Yo, balik lagi sama gue Di video kali ini kita bakal bikin review nih Secata baru nih yang namanya Twin Shadow X ya Wow, lebih-lebih mirip kayak Skull 2, eh Skull 2 Skull 9 dikasih 2 gitu ya Kiri-kanan gitu ya Skull 2 masih simetus Nah, Skull 2 lagi Twin Shadow X ini Grade-nya Epic ya Dia, itunya Start-nya tuh SSS, semuanya SSS Nah, seperti biasa kalo Epic sih kayak begitu ya Sistemnya ya Tapi, kalo misalnya gue liat disini Itu rate-nya cuma 4 loh Tuh Itunya apa? Cuma dapat 4 gitu Gue gak tau kenapa dia jelek atau gimana gitu Atau gak bisa pada makanya Heaven Splitter pun masih bagus malah Oh iya, ada Astra juga Ini nanti gue bakal bikin review-nya juga Nah, nanti mungkin di next video lah Gue bakal bikin review-nya Tapi sekarang kita bakal coba itu dulu Oh iya, gue udah buka 250 decoder Dan dapet goblok semua Tapi terima kasih nih buat donator yang udah ngasih decoder-nya Ya, setidaknya gue bisa dapetin lah Sama Astra-nya juga Yuk lah, kita coba langsung ke Videonya Yuk Oke, kita nemu langsung di assault ya Oh Seperti biasa Gue dapetnya room kayak begini Karena ya tidak ada room lagi bro Sisanya normal only semua Tapi setidaknya masih ada Jadi kita bakal review disini Kita bakal nyari-nyari zoom-nya ke ujung dunia dah Gue masih Sejujurnya gue masih belum tau Combo-nya seperti apa Tapi kalau misalnya gue sempat lihat di wikipedia waktu itu Itu tuh ada dua spesial itu ya Special attack ya Yang pertama tuh Klik kiri plus reload Sama reload doang Nah Tapi Ada state tertentu yang Dia akhirnya bisa muncul Ada yang enggak gitu Nah, ini kita bakal coba State-nya Tapi tadi gue udah sempat coba Dari tadi cuma yang keluar Cuma yang Muter-muter yang mulu Sedangkan Kalau yang satu lagi Yang reload doang Itu enggak muncul-muncul gitu ya Gue belum tau harus gimana Ini kita bakal cari-cari aja dulu Zombie-nya deh Coba Oh Gue tadi reload ya Klik reload doang Dan berhasil Tapi gue belum tau Gimana ceritanya Tapi saya kayak begitu Kadang-kadang jalan Kadang-kadang enggak soalnya Gue belum paham aja sih Sebenernya Tapi nanti Kalau masih udah paham sih Gampang Nah Kayak gitu tuh Kayaknya Kalau misalnya gue lihat sih Supaya bisa Skill yang Ngeslam itu muncul Itu Kursornya harus bener-bener Diarahin ke Si zombie-nya ya Kalau yang gue rasa Sedangkan gue Akuin lagi malah Yang muter-muter Yang muncul Gue belum tau nih Kenapa Oh dapet Bisa bisa nyobain lebih dari Setidaknya gue bisa dapet lah Tapi di akhir-akhir Heaven Aduh-aduh Ada heavy lagi Buka 250 decoder Dan dapetnya Ampas semua Aduh Ini kayaknya CC emang bener-bener Parah deh Atau emang Luck gue yang lagi Jelek banget Lucknya lagi Jelek banget 400-400-1000 Kalau kena kepala Cuma seribu ya Mentoknya ya Wah Nah bahaya 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 Ini Bahkan gue udah pake Kapak cepat pun Masih bisa ditembus Sama si zombie ya Jadi Gue rasa Ini senjata Ini kelemahannya Kagak ada stunnya Kagak ada knockbacknya pun Kalau bukan pake spesialnya Kalau pake spesialnya Kayak tadi ada Semacam Itu ya deh Knockbacknya deh Yang klik kiri Kanan Kiri Bukannya spesial ya Lebih kayak B modenya gitu Ini kayaknya Jarak amannya Harus Lebih Jauh Daripada Dreadnova Dreadnova kan Aman Karena Lu pake Itu apa Pake Semacam Apa itu Namanya Ada stunnya Di pisaunya Sedangkan Kalau ini Kayaknya Knockback Oh Gue R Tadi Muncul ya Oh Gue kayaknya Baru paham Jadi Si R ini Baru bisa aktif Kalau ada zombie Pas di kursornya Oke Nah Kan lagi Kena lagi Nanti kita Kalau misalnya Gak dikenain ke zombie nya Itu bakal muter-muter Coba Wah Waktunya udah mau habis itu ya Coba lagi Next Next Oke Barusan gue sempet AFK dulu Dan Cepet ngeliatin Ke wikipedia nya Ternyata emang bener Yang pertama itu Kalau misalnya Yang muter-muter itu Klik kiri Plus reload Sedangkan Kalau yang ngeslam itu Cukup reload aja Dan Arahin pas Di zombie ya Nih Nah Kayak gitu Oke Gue baru paham nih Jadi Kayak begitu Sistemnya ya Antara slam Yang muter-muter itu Kayak sama-sama Kuat ya Yang pertama Yang slam itu Kayak instant kill gitu Sedangkan Kalau yang kedua itu Yang muter-muter itu Itu bisa buat Nahan banyak zombie Nanti kita bakal coba Sari zombie yang banyak Itu Kerumunan zombie Buat ngetes ini Dia bisa Ketahan atau enggak Tapi backstep pun juga kecil Gak biasanya Kalau pisau Backstep Cuma 800 Apalagi Senjata buat Epic Seperti ini Red Nova Apapun Dua sword Phantom Slayer pun Backstep Gak begitu Damagenya Jadi emang Bener gitu Kalau misalnya Ini tuh Senjata ini Sempet Menerb Di Left click Reload Nah Kalau kita Ketanahin Left click Reloadnya Itu Baru dia muncul Yang muter-muter Ini Dan dia Bisa Buat Nahan Banyak Zombie Oke Kalau misalnya Zombie Wah Kan Si normal Ini bisa Nembus Gua Padahal Gua Yakin Pisa Udah Ngarah Ke Dia Jadi Bener-bener Lo harus Jaga Jarak Kalau misalnya Yang Ini Pake Pisau Kayak Ini Dan Kalau Bisa Lo Punya Pistol Yang Agak Memadai 420 420 Untuk Zombie Yang Agak Kerupuk Kayak Light Zombie Sting Atau Gak Rusty Ini Itu Ya Apa One Hit Kalau Untuk Yang Slam Dan Yang Yang Muter-muternya Pun Demag Lumayan Gede Sedangkan Kalau Untuk Yang Semi Heavy Kayak Metrus Stamper Itu Kayak Gak Langsung Sehit Tergantung Dari HP Kalau HP Penuh Kayak Gak Sehit Ya Karena Waktu Gua Coba Itu Demag Cuma 14.000 Sedangkan Kalau Zombie Zombie Kayak Begitu Biasanya 20.000 Ya Paling Sekarat Tapi Walaupun Kelemahannya Cukup Besar Ya Itu Apa Gue Gak Memungkir Kalau Senjata Itu Bener-bener Tope Gitu But Ya Lu Harus Emang Harus Hati-hati Pake Pisau Kayak Begini Jangan Maruk Soalnya Kalau Maruk Dan Senjata Pun Lu Gak Memacai Kayak Pinto Dan Granat Lu Gak Kampil Gitu Bahkan Gak Gak Dapat Kill Sama Sikali Nah Rusty Gampang Malah Memus Karena Range Kecil Eh Gak Basenya Gak Gitu Jauh Dan Masih Gak 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 Oke Kita Buka Coba Sekali Lagi Di Zombie Hero Nah Kalau Zombie Yang Kupuk Kayak Begini Sakit Coba Slap Tuh 18.000 Koe Lagi 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 Backstep pun 800 Kalau ke Semi Heavy K Stamper Begitu Ini Senjata yang Cukup Punya Kelemahan Juga Backstep Dia Gak Begitu Sakit Terus Gak Mampu Juga Buat One On One Sendirian Tanpa Tanpa Bantuan Senjata Lain Wah Walaupun Ini Senjata OP Gue Rasa Kelemahannya Lumayan Banyak Juga Terlepas Dari Waktu Itu Dinerf Yang Gue Dapat Infonya Karena Kalau Sebelum Dinerf Gue Rasa Apapun Zombie Nggak Tembus Coba Nah Lihat Dengan Mudah Sebenarnya Raffy Nembus Gue Walaupun Dia Nggak Kenain Gue Tapi Setidaknya Itu Nembus Toh Gue Agak Beruntung Aja Ini Karena Nggak Kecara Masih Di 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 Pisau Lagi Rampret Gue Incarat Oke Sementara Impression Gua Sementara Ini Senjata Ini Ya Ini Cukup Bagus Apalagi Kalau Apalagi Kalau Kalian Nggak Punya Tret Nova Ini Senjata Yang Bisa Jadi Pilihan Tapi Kalau Misalnya Dibilang Dari Segi Keunggulannya Cuma Di Atk Speed Sama Damage Tapi Kalau Misalnya Di Kedown 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 Setidaknya Harus Punya Semacam Pistol Dual Barret Slinger Bahkan Gue Nggak Merekomendasinya Pake Piton Esperado Tapi Kalau Misalnya Lu Udah Master Pake Pistol Kayak Begini Gue Rasa Gak Perlu Pake Senjata Apapun Juga Gak Masalah Tinggal Tunggu Waktu Aja Lu Bisa Bener Bener Pakenya Gitu Dan Ada Khusus Gitu Buat Lu Sendiri Gimana Cara Pake Senjata Kayak Begini Oke Perlu Kayak Lu Dapet Senjata Kayak Begini Abis Ini Kita Buka Coba Di Zombie Skenario Gue Rasa Ini Kalau Di Zombie Skenario Bener Bener OP Parah Wah Gila Terus Teran Gue Belum Coba Sama Sekali Yang Senjata Satu Lagu Yang Astra Karena Kalau Yang Astra Lebih Lebih Mirip Blue Prover Dan Review Di Youtube Dikit Banget Gitu Ya Cuma Sebatas Review Pake Normal Only Ya Gak Menarik Begitu Kita Coba Review Seberapa Bagus Senjata Karena Terus Terang Gue Tau Seberapa Bagus Senjata Ya Sikur Rasanya Senjata Kenan Nerf Walaupun Masih Tetap Sakit Masih Tetap OP Tapi Kenan Nerf Kalau Misalnya Kalian Sempet Nonton Twin Shadow X Yang Versi Sebelum Di Nerf Di Maintenance Sebelum Nya Terasa Bidanya Gue Lihat Di Luar Damagen 2000 2000 Bahkan Nggak Kena Kepala Nggak Mati Kalau Misalnya Zombie Heavy Venom Coba Jadi 1000 1000 Wah Bagus Ya Wah Nyenlap Wah Kamet Ayo Coba DZ Testa Disini Yuk Oke Untuk Zombie Hero Gue Udah Cukup Puas Ya Gue Rasa Ini Senjata Yang Bener Bener Bisa Jadi Saingannya Di Red Nova Walaupun Menurut Gue Punya Sama Kumpulan Dan Kekurangan 3000 Klik Kanan Klik Kiri Left Klik 3000 Right Klik 6000 Oke Spesial Nya Itu Si Modenya 6000 6000 600 Ini Klik Kiri Coba 500 500 Oh Sakit Ini Mirip Kayak Kalau di Wall Kayak Thanatos 7 Coba Kita Jalan Seberapa Cepet Ini Kalau Gue Lebih Tadi Bilang Ini Ngingetin Gue Tanatos 7 Tapi Range Lebih Gede Dan Demik Lebih Ya Lebih Bagus Cukup Bagus Karena Kalau Tanatos 7 Lupa Yang Part Gun Boast Atau Nga Critical Wah Itu Udah 2000 An Per 2000 2000 Kalau Masalah Wow Cepet Ya Allah Untuk Wall Pun Juga Recommended Speed Kita Nanti Coba Di Boss Ini Senjata Zombie Banget Di Zombie Hero Sakit Di Zombie Set Sakit Di Zombie Skinner Sakit Apalagi Di Zombie Evolution Atau Zombie Darkless Yang HP Tipis Tipis Gue Gapake Part Loh Gapake Speed Gue Rasa Cuma Pake Itu Doang Kayaknya Critical Kalau Gak Salah Wow Ini Bener Luar Biasa Sjata Tapi Gue Kasih Saran Sama Lu Lu Kayaknya Butuh Semacam Decoder Yang Banyak Untuk Dapet Sjata Kayak Begini Karena Mungkin Ini Saran Dari Gua Aja Kalau Luck Tergantung Orang Gua Buka 250 Dan Dapet Anjing Semua Kalau Orang Lain Dapet 30 20 Kayak Gua Di CSNS Ini Agak Agak Apes Sistem Yolah Kita Langsung Tes Di Boss Aja Kalau Gua Rasanya Sih Kalau Di Boss Ini Juga Sakit Kalau Di Wall Sakit Gua Yakin Di Boss Sistem Itu Kayak Begitu Kalau Misalnya Di Boss Sakit Belum Ter Di Wall Sakit Contohnya Apa 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 Itu Namanya Heaven Splitter Heaven Splitter Sakit Di Boss Kayak Nomor Satu Di Seluruh Senjata Itu Yang Paling Open Heaven Splitter Sama Apalagi Banyak Tapi Itu Salah Boss Tapi Di Wall Nggak Ada Apa Tapi Kalau Ini Dominant Di Wall Enak Di Boss Pun Juga Enak Coba Kita Coba Satu Satu Demeknya Berapa Coba Lagi 26.000 Itu Belum Attack Attack Power Belum Full Masih Level 48 80.000 Gile 14.000 43 2.600 Wow Ini Gila Sih 20.000 Wah Sumpah Gue Jadi Lampas Gue Hargi Review Bentar Ya 2.000 2.000 Wah 2.000 2.000 Ini Demeknya Mirip Sama Yang Kayak Klik Klik Kanannya Ya Kalau 2.000 2.000 Coba Kita Nanti Coba Slam Ini Komoknya Kita Baka Coba Satu Satu Sampai Semuanya Ketau 70.000 Oke Mungkin Di video Kali Ini Sampai Disini Sampai 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 Mantap Kalian Perlu Dapetin Ini Kalau Misalnya Kalian Belum Perlu Pisau Apapun Oke Nanti Kita Bakal Bikin Clip Untuk Bagaimana Cara Pake Senyata Ini Yo See See